Intro KELAS 4 Pelajaran 1, Subpelajaran 1 Variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola 2. Mempraktikan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola Permainan bola besar adalah olahraga yang dilakukan menggunakan bola berukuran besar Contoh permainan bola besar antara lain Permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket Pembelajaran di pertemuan kita kali ini adalah permainan sepak bola Dalam permainan sepak bola terdapat 3 variasi gerak dasar Yaitu antara lain 1. lokomotor, 2. non-lokomotor, dan 3. manipulatif Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat Dan gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan benda di luar tubuh A. variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola 1. melangkah dan berlari Perhatikan gambar 2. berjalan dan berlari berkelok-kelok Perhatikan gambar 3. berlari dan melompat Perhatikan gambar B. variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola 1. menekuk dan mengayun kaki Perhatikan gambar 2. berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki Perhatikan gambar 3. meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan Perhatikan gambar C. variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola 1. menggelindingkan dan menendang bola 1. menggelindingkan dan menendang bola Perhatikan gambar 2. menghentikan dan menendang bola Perhatikan gambar 3. menggiring dan menendang bola Perhatikan gambar Pada materi ini, kamu telah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola Setiap gerak dasar tersebut harus dikuasai pemain sepak bola Agar dapat menguasai keterampilan variasi gerak dasar, kamu harus berlatih secara disiplin dan tanggung jawab Sikap inilah yang harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari Tugas praktik Lakukan variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola secara individu yaitu menendang dan menghentikan bola Gunakan kaki kanan dan juga kiri Lakukan sebanyak 2 kali Ingat, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas praktik Tanyakan jika kurang paham Kita akan berjumpa minggu depan lagi dalam pembelajaran berikutnya Salam olahraga Terima kasih telah menonton!